Hari ini kita akan melihat sikap hati dan pikiran dari Matthew berikutnya pasal 5. Tuhan Yesus minggu lalu saya katakan Tuhan Yesus telah mengajarkan tentang maksud dan tujuan kedatangannya. Dan dia katakan aku datang tidak menyadakan, betul? Bukan menyadakan hukum Taurat melainkan mengenal. Kita bicara tentang berapa hukum, ternyata Sudara Tuhan Yesus langsung memberikan contoh bagi kita. Saya mau Sudara perhatikan contoh ini. Kenapa? Supaya Sudara tahu tuntutan standar kehidupan rohani di dalam perjanjian baru itu jauh lebih tinggi. Mari kita baca pasal 5 ayat 21 sampai 26. Sikap hati dan pikiran. Kita telah melihat Sudara Tuhan menekankan dalam pelajarannya kotba di atas bukit ini tentang sikap kita. Orang lihat dari luar Tuhan lihat selalu di dalam hati kita. Lihat keadaan hati kita. Dia tidak melihat luarnya apakah kita kulit hitam, kulit putih, rambut putih atau kurang rambut kayak Pak Irawan. Yang penting dia lihat hati Pak Irawan. Amin Sudara. Ini rambut gampang sampai di surga semuanya tunggu. Mari kita lihat ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membutuh. Itu dimana dapatnya? Salah satu, sepuluh perintah. Yang keberapa saya lupa Sudara. Berarti Tuhan Yesus kutip sepuluh perintah ini yang bagi umat Israel adalah pegangan hukuman moral mereka. Ini adalah sesuatu yang mereka ikuti Sudara. Yang mereka anggap paling tinggi standar ini. Betul paling tinggi? Paling tinggi Sudara. Jangan membunuh. Itu ada di dalam sepuluh perintah Tuhan. Sebab itu Tuhan sendiri yang tulis, yang perintahkan. Kita tidak berhak membunuh. Kecuali mereka yang telah membunuh. Kita diberikan otoritas untuk menegakkan keadilan. Maka orang itu bisa dihukum dengan hukuman mati. Tapi maksud Tuhan dikatakan sini. Kamu telah mendengar difirmankan kepada nenek moyang. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Sudara tahu hukumannya apa? Hukuman mati. Ini paling berat. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Lanjut. Tetapi aku berkata kepada. Artinya apa? Tetapi sekarang hukum itu sudah diupgrade. Ya kan? Seperti yang minggu lalu saya katakan. Dari iOS 7 naik ke iOS 8. Sudah diupgrade. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Berarti Tuhan menyamakan itu. Siapa yang berkata kepada saudaranya kamir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyalahnya. Ayat berikutnya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari kita lihat dulu yang pertama saudara. Perintah hukum kerajaan Allah di perjanjian baru pada saat Tuhan Yesus katakan ternyata jauh lebih tinggi. Dia menyamakan, Tuhan Yesus menyamakan pembunuhan dengan amarah. Ya tentu bagi kita sama beda jauh ya kan. Bunuh memang itu dosanya jauh lebih besar dibanding marah. Tapi di mata Tuhan Yesus atau di hukum yang baru ini di perjanjian baru. Mulai Tuhan meningkatkan standarnya bukan hanya tindakan luar yang mendatangkan suatu hukuman di atas dirinya. Melainkan hati dan motif yang ada di hati, motivasi yang cukup. Itu sudah cukup mendatangkan suatu hukuman yang berat dalam hidup. Marah itu sebenarnya, kalau gitu gak boleh marah dong. Pusah apa gak boleh marah. Soalnya ini asap keluar dari telinga saya. Mas. Tetapi saya percaya bukan Tuhan tidak izinkan ma. Saya percaya Tuhan Yesus pun marah. Ingat, kenapa Tuhan Yesus marah waktu itu? Dia masuk ke rumah Tuhan, dia lihat orang jual, dia marah. Berarti marah itu ada yang benar. Ada yang Tuhan izinkan. Wah ada yang Tuhan izinkan juga. Ada. Ada juga yang mendatangkan suatu penghukuman. Yang mana yang boleh kita marah? Yang mana kita tidak boleh marah? Musa marah waktu turun dari gunung. Dia akan melihat umat Israel menyembah lembu mas. Dia akan beanting itu loh. Sudara itu loh sangat berharga. Karena itu yang ditulis. Tuhan pilih batu loh itu. Dia tulis dengan tangannya. Musa bawa melihat mereka. Melakukan perjinahan. Dosa. Dia marah. Dia banting batu loh itu. Nah Tuhan tidak marah sama dia. Karena dia ikut marah bersama Tuhan. Jadi kalau Tuhan marah kita boleh marah gitu. Ikut-ikutan boleh. Tapi bukan demikian sudah. Saya percaya karena dosa ya kita bisa marah. Kita bisa kecewa. Saya rasa itu tidak salah. Kenapa? Waktu Tuhan masuk ke rumah. Rumah Tuhan. Dan melihat orang-orang jual dan sebagainya. Karena mereka itu hidupnya tidak benar sudah. Pencuri dia mengatakan mereka. Karena nah sudara apa artinya saya baru tahu. Karena mereka kalau kita lihat di Yeremia. Mereka ini menyembah ilah lain. Tetapi masuk ke rumah Tuhan menyembah Tuhan. Munafik. Makanya Tuhan marah lempar itu. Uangnya dan persembahan dari meja bersihkan. Engkau telah menjadikan rumah Tuhan. Seperti cara penyamun. Ada marah yang Tuhan izin. Kalau ada kaitannya dengan kebenaran dan kekudusan kita. Kecewa kita marah karena orang mungkin tidak kudus atau tidak benar dia marah. Tuhan tidak menyalahkan. Rasu Paulus pun marah sudah. Rijab Galatia dikatakan engkau bodoh foolish Galatian. Kau yang memulai dalam roh mengakhiri dengan kedagingan. Bagaimana pada saat engkau terima roh kudus? Apa melalui kedagingan atau melalui iman? Wah dia marah. Tapi dia tidak mendatangkan penghakiman dari itu. Karena dia bicara. Dia wakil Tuhan. Marah kepada jemaat. Yang kebetulan bukan kebetulan yang juga karena Tuhan kecewa kepada jemaat itu. Sehingga dia pakai hambanya untuk menegur jemaat dengan marah. Tidak rasa-rasa itu tidak kesalah. Amin. Dia marah satu hal. Dengar. Dia tidak marah dengan emosinya. Dia marah karena kebenaran. Dia tidak marah setelah itu. Malam masih kesel. Besok pagi masih kesel. Tiga hari masih kesel. Itu adalah marah kedagingan. Tapi orang yang marah dan kemudian setelah itu dia lewat. Dia beres. Dia hanya sampaikan. Itu bukan marah kedagingan. Sudara bisa lihat. Kalau sudara menegakkan atau menegur sesuatu. Dan setelah itu tidak banyak emosi dan lewat. Berarti sudara hanya mau menyampaikan kebenaran. Salah enggak? Tapi sudara lihat. Kalau marah sudara datangnya dari emosi. Maka sudara akan bisa kesel. Besok pagi masih. Gue kesel sama lu. Besok pagi buang muka. Ya kan? Nggak bisa makan sama-sama. Marah sama istri. Marah sama suami. Buang muka. Nggak mau ngomong. Diam. Mampir besok pagi. Diam. Itu berarti ya marahnya bukan untuk kebenaran. Tapi untuk lebih untuk egoi. Sudara bisa melihat. Dalam hal ini Tuhan bahkan katakan. Demikian tadi kita lihat ayat 23. Oleh sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tuhan itu mau kita itu pikirkan orang lain yang mungkin kita telah menjadi batu sandungan. Pada saat kita datang persembahkan sesuatu. Tentunya di dalam perjanjian lama. Di perjanjian baru berarti pada saat kita datang ke rumah Tuhan. Persembahkan sesuatu kepada Tuhan. Hidup sudah teringat. Siapa yang mengingatkan? Tuhan kudus di depan. Hati nurani kita mengingatkan. Ada sesuatu di dalam hati saudara terhadap engkau. Mereka ada ganjilan terhadap engkau. Apa ajaran Tuhan? Ayat berikutnya. Tinggalkan persembahanmu di depanmu. Artinya apa? Jangan datang ke hadapanmu kuat terdahulu. Tinggalkan percuma. Karena persembahanmu tidak berkenan di mataku. Karena engkau masih menjadi batu sandungan bagi orang atau sebarang. Damai dulu. Minta maaf dulu. Bicarakan dulu. Apa sih yang membuat engkau menjadi kecewa kepadaku? Tidak-tidak. Bukan soal kebenaran. Tetapi sesuatu kedagingan yang kita lakukan. Sehingga mengecewakan orang. Itu akan menghindar berkat. Turun di atas. Kemarin ketemu tukang taksi. Saya sampai terkejut atas. Saya suka bicara, ngobrol sama tukang taksi. Macet ya. Kebetulan tidak ngobrol. Dia katakan demikian. Dia katakan. Pak. Kami ini bawa taksi. Kadang jarak pendek. Kita bawa dengan kaki-kaki. Sebab orang akan bersyukur. Pada saat orang itu bersyukur. Kami itu dapat semacam berkat. Karena dia bukan orang Kristen. Dia tahu. Prinsip yang seperti. Kalau sampai orang marah katakan sesuatu. Itu menghindar kadangnya berkat. Membuat orang bersyukur. Tuhan mau demikian saudara. Kalau ada sesuatu saudara lakukan. Itulah orang yang bekerja di dalam hati nurani. Tuhan itu memimpin kita sekarang. Bukan dari peraturan. Tetapi dari hati nurani. Sudara bilang. Pak. Saya mau peka nih sama Tuhan. Kenapa ya gak bisa dengar suara Tuhan ya. Eh udah cek telinga loh. Eh hati. Bagus. Tapi kok gak dengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan. Dia tidak bicara melalui telinga ke telinga kita. Tetapi ke hati. Maka Tuhan katakan. Di dalam kerajaan Allah sekarang. Bukan hukum lagi. Tapi hati nurani lagi. Hati nurani. Bicara banyak kita. Kita tanggal. Kita gak peduli. Ini bukan dari Tuhan. Suara dunia bisa lebih kricam juga. Suara dunia bisa menaklukkan kita. Melakukan hal yang kita tidak inginkan. Tapi orang yang takut akan Tuhan. Akan tolak suara dunia. Dan ikut hati. Sudah mau kenal Tuhan. Saya ajarkan. Inilah kunci. Ini adalah hal yang paling sulit. Bagi kita semua. Apa dikatakan? Tinggalkan. Gak usah datang persembahkan persembahmu. Itu sia-sia. Aku tidak bisa terima. Karena ada tujuan. Kepada. Damai dulu. Ya kan? Kenapa Tuhan gak ajarkan. Ya engkau minta maaf di hadapanku. Maka semuanya selesai. Karena itu paling gampang. Minta maaf sama Tuhan paling gampang. Ada yang lihat. Tuhan maafkan aku ya. Pengcimanmu katakan. Jika-jika mengaku dosa. Kau maaf. Ya aku maaf. Yang lain itu. Yang pentingan Tuhan gak maafin gue. Ini ternyata. Itu bukan cara yang Tuhan. Harus datang ke orangnya. Pak maaf. Itu tadi saya. Membuat Bapak. Bersinggung atas rambut. Tadi botak. Pak maaf. Kenapa kita tidak ada terobosan. Itu satu. Kenapa kita tidak bisa menangkan keluarga kita. Karena. Paling banyak masalah adalah dengan. Sudara kita. Dia paling kenal. Borok kita. Kelemahan kita. Ah lu lagi mau kabar. Gue tau lu. Musuh-musuh. Lu jangan bilang tentang Tuhan. Dah capek. Betul? Ingat sekali sudara. Kenapa saya tidak terobos pada ayah saya. Karena ada perbuatan yang dia tidak berkenan. Saya tidak berkenan. Setelah terobosan. Dengar. Saya mau kasih ke saksian. Sudah sudara tahu. Setelah terobosan. Dimana ayah saya. Mau ketemu saya kembali. Sudara. Sudara dengar ya. Saya sih. Kadang-kadang kita kasi. Ya udahlah. Gak bisa bodoh. Lu mau ketemu. Gak ketemu. Gak mau. Gak ada masalah. Kita bisa seperti itu. Tapi itu tidak. Tidak akan dapat berkat dari dia. Dia datang. Saya sudah. Setelah itu dia buka rumah. Dia beli tiket. Ambil semua keluarga ke Siamen. 7 tahun akhirnya. Jembatan itu dibangun kembali. Dan setelah itu. Roh Kudus. Dicarangka harus tulis surat. Minta maaf. Karena ada beberapa perbuatan yang. Dia tidak berkenan. Dan itu sesuai dengan firman. Saya tidak menjadi satu. Itu surat ya. Minta maaf. Sudara puji Tuhan. Papa saya itu. Tidak tahu simpan rahasia. Suratnya disebarin ke staff-staffnya. Makanya papa tahu ya. Cukup lah ya. Kok sampai disebarin. Orang semua tahu ya kan. Sudara ikut Tuhan. Jadi ya udahlah. Gak usah paksa. Muka udahlah. Gak usah lah. Taruh muka. Taruh di. Sudara ingat. Ikut Tuhan itu. Jangan kita lihat muka. Beres-beres. Udah lah. Gak ada muka. Diketawain ya. Yang gue pernah salah ya udah. Tapi surat itu sudara. Mendatangkan terobot. Buat apa saya layani Tuhan. Kalau ayah saya masih ganjil. Makanya testament. Percuma lah. Omong kosong. Apa aja yang belum bisa beres. Memang layani orang lain. Forget it. Dengar. Saya mau sudara dengar bapak. Melayani Tuhan. Tidak ada ego. Kalau ego kita tinggi. Egois. Kita tidak asal. Efektif melayani. Kenapa? Kita salah aja. Kita gak mau ngaku. Nah Tuhan tahu. Tuhan istri juga benih. Bukan bilang. Lu ngerti gue ya. You understand. You very nice. You know I'm witness. Saya kan manusia lemah juga. Saya kan ngomongnya enak ya. Kan gue masih manusia nih. Masih daging. Iya sih. Tapi kan ada roh Tuhan di dalam. He is not the point. Tuhan mau kita. Dengar baik-baik. Tidak ada ego. Tapi pada saat dengar baik. Kita tanggalkan. Apa terjadi? Kemurahan. Kasih karunia Tuhan. Dengar. Dulu. Satu hamba Tuhan katakan. He is good. He is good to eat humble pie. Pie itu apa? Kue pie. Kue pie. Humble. Yang rendah hati makan. Nah enak kan telurnya kan. Nah berasa. Pahit. Sakit hati. Ini is good. Sudah itu hal yang paling sulit. Jangan bilang. Saya udah lewati. Besoknya ada lagi yang untuk. Kita itu terus diproses. Salah satu yang paling sulit adalah ini. Tinggalkan. Datang makap. Lihat disini. Tinggalkan persembahanmu di depan masbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu baru kembali. Lalu persembahan itu aku terima. Kenapa? Bukan barangnya. Bukan perkataannya. Tetapi hatimu sudah benar. Sudah mau suka cita lebih besar. Saya tahu kalau orang penuh dengan suka cita. Kenapa? Egonya hancur. Dia suka citanya besar. Egonya tinggi. Mukanya tambah tekuk. Worship God. Haleluya. Amin saudara. Ada sesuatu yang indah. Amin. Lihat adz 25. Apa ajaran Tuhan Yesus? Segerahlah. Kita tunggu satu tahun lagi. Satu bulan lagi. Atau satu minggu lagi. Letakkan semua. Pergi. Segerahlah berdamai dengan lawanmu. Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Artinya apa? Tidak akan bisa berduk. Tidak akan ada terobosan. Tidak peduli persembahanmu apa. Tidak peduli doamu apa. Tidak ada terobosan. Hanya pada saat yang akan melangka. Tidak. Luar biasa. Ada hal tidak bisa terobos. Sampai saat saudara mau meletakkan segala sesuatu. Hanya mau kerjakan yang ingin. Banyak kita itu maaf dari pengalaman saya. Sering saya mau lakukan yang lain. Mudah-mudahan terobos. Tidak akan. Karena ada sesuatu yang ganjel. Tuhan mau kita langsung beres. Ya kita tunda. Tahun lagi deh. Setahun lagi begitu-begitu aja di padamu. Nanti ada lima tahun lagi. Tuhan mengerti. Aku akan masih manusia. Ya udah Tuhan yang oke gak apa-apa. Lima tahun aku tinggalkan. Tinggalkan segera berdamai dengan tawangmu selama engkau bersama-sama dengan dia. Ayat 26. Aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana. Gak mungkin terperangkap jiwamu dipenjarakan. Tidak akan keluar sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya kalau hutang uang memang bisa bayar. Tapi kalau bukan uang. Kalau sesuatu yang menjadi batu sandungan. Gak bisa sudara pakai apapun lunas. Dalam hal rohani bisa lunas. Gak bisa. Hanya satu hal yang melunaskan. Datang. Damai. Ngaku dosa. Nyatakan kesalahan kita. Rendahkan hati. Lunas. Itu maksudnya. Sudara mau terobos sudara. Sudara seringkali Tuhan justru. Mau pakai manusia justru. Tuhan menghendaki kita terobos dengan sesuatu. Bukan hanya doa saja. Sudara mau terobos hubungan suami istri. Mau terobos hubungan dengan anak. Ya itu. Ada sesuatu yang ganjel. Harus dihadapi. Harus diselesaikan. Harus dibicarakan. Kalau tidak sudara. Sudara akan putar-putar. Dan tidak akan ada jalan keluar. Kenapa gak ada jalan keluar? Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Dia mau kita mengalami terobosan yang sejati. Bukan terobosan yang tidak sejati. Luar biasa. Ayat 27. Eh kamu telah mendengar firman. Jangan berjina. Berjina adalah perbuatan. Amin sudara. Dengan fisik dilakukan. Tetapi aku berkata kepadamu. Setiap orang yang memandang perempuan. Atau pria. Sekarang ditambah ya berarti sudara. Karena sekarang wanita juga agresif. Saya baru tahu sudara di Amerika terjadi. Pria yang diperkosa. Saya bilang itu ada-ada aja ya. Pria yang diperkosa. Yang memandang perempuan. Serta menginginkannya. Sudah berzina dengan. Dia di dalam hati. Lalu sekarang saya tanya. Kali lagi kan. Tekan di luarnya lagi. Sepuluh perintah enggak berlaku lagi. Bagi umat Kristen. Standarnya itu enggak seperti dunia lagi. Lebih tinggi. Kalau kita bilang orang sudah berjina. Sudah dosa banget ya. Enggak. Melihat. Menginginkannya. Membayangkannya. Sudah jatuh. Di mata Tuhan itu sama. Dosa yang telah sudara lakukan. Saya mau tanya tinggi enggak? Sudah kan. Oleh sebab itu sudara bukan dengan kekuatan kita. Kita bisa kerjakan. Tuhan itu baik. Pada saat dia meninggikan standar. Dia juga beri kemampuan. Amin. Dia beri pertolongan. Amin sudara. Siapa pertolongan? Rauh kudus akan menolong kita untuk dalam segala kebenaran. Dia menguatkan sudara. Sehingga sudara bisa hidup tanpa dosa. Baikpun secara fisik jasmani maupun di dalam pikiran. Itu yang luar biasa sudara. Sudara maksudnya yang luar biasa. Bukan apa yang kita jama, enggak kudus. Bukan apa yang kita buka. Apa yang kita makan, kita minum. Itu enggak ada masalahnya. Yang Tuhan mau adalah memori hati. Itu yang mencemar. Maka jika matamu yang kangen menyesatkan engkau. Sungkil. Maka saya enggak mau sungkil mata saya sudara. Saya enggak mau sungkil mata saya. Saya masih mau ke surga. Tapi saya enggak mau sungkil mata. Jadi gimana? Ya buang tuh DVD. Paling murah sih. Ada enggak yang di sini mau sungkil matanya karena berdosa? Ada enggak? Ya sudah saya mau sudara ketahui satu. Saya enggak suruh sudara sungkil. Saya pulang besok minggu depan pada buta dan anggota gereja. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu beribinasa. Daripada tubuhmu dengan utuh dicampakan ke dalam. Sudara dengar baik-baik. Ini bukan apa yang saya kata. Ini adalah firman. Ini adalah huruf merah. Kalau sudara ada Alkitab bahasa Inggris. Ini adalah ucapan Kristus langsung yang ajarkan kepada. Saya mau tanyakan. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi tidak ada firmanya. Saya mau katakan. Ini berlaku enggak? Sudara percaya enggak? Karena melihat sesuatu yang tidak baik bisa membawa kita masuk ke neraka. Bukan. Saya mau takut-takutin. Ini firman itu. Jangan bilang saudara takut. Saya aja takut. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau. Penggalah. Dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa. Daripada tubuhmu dengan istimu masuk. Di perjanjian lama jika engkau mencuri maka tangannya di. Tapi di perjanjian baru. Kamu mencuri mendingan dipotong. Untuk supaya jiwamu bisa di. Tapi yang lebih penting saudara bukan soal fisik. Maksud Tuhan. Sebab saudara kalau benar-benar kita laksanakan ini. Besoknya itu enggak ada mata, enggak ada tangan, enggak ada kaki. Saya sampai doain saudara. Banyak yang dorong kursi roda ya saudara ini semua kursi roda. Kenapa saudara kita dosa? Enggak mungkin. Maksud Tuhan apa? Ini harus. Ini kudus semuanya. Amin. Makanya Tuhan baik. Amin. Kalau kita jatuh dalam dosa. Kita masih bisa datang kepada Tuhan. Untuk di teman. Amin. Dengan menyesalinya. Dengan sama sekali datang dan berubah. Tidara dengar baik-baik. Agama yang tidak menuntut adalah agama yang paling damai. Tapi agama itu tidak ada. Kalau Tuhan Yesus sudah korban di atas kayu salib dengan harga yang mahal. Dia ada tuntutan-tuntutan. Jangan percaya enggak ada tuntutan. Semalam dengar dia mudah-mudahan dia ada di tangkuan Tuhan Yesus. Sudah saya merasa sedih. Tapi itu paling gampang. Paling enak. Tidak membawa pertentangan. Tidak membuat kita itu susah. Ya kan? Selamat. Lu harus terima tuh. Tidak enak kalau kabarkan firman ini. Tapi sudara itu melanggar semua firman yang dituliskan. Maka sudara yang ini sikap hati. Sampai disini sudara pertama tentang amarah. Dua hal yang Tuhan. Sampaikan disini. Satu tentang emosi. Satu tentang keinginan daging. Kawan nafsu. Tuhan mau kita selalu menyalikan. Dan kita bisa berjalan. Amin sudara. Maka kita adalah orang yang paling merdeka. Paling luar biasa. Dengar baik-baik. Semua perintah ini untuk menyesatkan atau memerdekakan. Kelihatannya menyesat. Tapi sebenarnya. Bayangkan kalau kita terlepas dari emosi ke dagingan. Kita di situ boleh enak. Luar biasa. Kita ketemu orang. Kita enggak malu. Kita bisa bicarakan. Kita mata dengan mata. Kita bicara kebenaran. Kita mata. Tapi kalau salah kita gini. Lihat Pak. Lihat Pak Irem. Semua yang diajarkan Tuhan. Nanti sudah ada. Saya enggak sempurna juga. Tapi saya bersyukur. Saya akan mau mengikuti pelajaran khutbah di atas. Semakin saya kerjakan taat. Saya merasakan kemerdekaan dan sukacita yang luar biasa. Belum semuanya saya bisa lakukan. Terus terang. Kita masih disempurnakan. Tetapi saya berusaha mengikuti dan doa supaya Tuhan beri kekuatan. Dan saudara saya buktikan satu hal. Luar biasa. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang paling diberkati. Karena saya telah melihat. Saya katakan kepada. Pada satu malam di Siamen. Saya ada punya teman teh. Saya waktu minum teh. Saya ada satu teman baik sekali. Kayak Injili dia. Sekarang sudah mulai ke gereja. Tapi ya gitu males-malesan. Tapi kalendernya sudah ganti di Hova. Berarti ada kemajuan tapi masih belum 100% dedikan. Saudara sampai dia undang saya ke rumahnya. Minum anggur merah. Sampir minum. Sampir saya saksikan. Sampai jam 12. Saya katakan kepada Tuhan. Karena saya telah melihat semuanya. Dan saya lihat Tuhan Yesus adalah kebenaran. Saya dan saya peluk dia. Saya gak mau lepas. Karena semua yang saya alami sias. Di dalam Tuhan. Sudara ngerti gak? Kalau sudara sudah mengalami semuanya dan tersesat. Tiba-tiba sudara lihat. Ini ternyata ada jawaban. Sudara bayangkan. Apa lagi yang sudara mau? Bagi saya. Saya bilang Tuhan. Ikau segala-galanya. Sebab di dalam dia semua keinginan. Semua jawaban di dalam sudara. Keluarga. Tuhan. Keselamatan. Anak. Pernikahan. Satu dengan yang lain. Orang tua. Sudara akan lihat. Semua di sini. Semua yang sudara inginkan. Ada di dalam alkit. Ada di dalam Yesus Kristus. Yang memuaskan sudara. Tuhan Yesus dikatakan nanti mungkin minggu depan. Dia dibesarkan dengan. Pate. Sentega. Dan Hani. Madunah bisa kata. Maksudnya Tuhan Yesus itu karena dia begitu dipuaskan dalam Tuhan. Dia tidak ada keinginan dalam hal-hal duniawi. Masalah kita. Karena kita tidak dipuaskan di dalam Tuhan. Maka keinginan kita yang lain-lain itu banyak. Kenapa Tuhan Yesus tidak ada keinginan yang lain? Karena dia jiwanya sudah dipuaskan oleh yang terakhir. Kalau kita semua dipuaskan dengan Tuhan sudara. Maka sudara akan melihat keinginan kita dalam kumpul hal-hal duniawi akan dilangsang. Puji Tuhan. Amin.